PBHMI tetap menempuh jalur hukum meski Wakil Ketua KPK Saud Situmorang telah meminta maaf. Saud dilaporkan oleh HMI ke Baris Grimpori dan juga Komite Etika PKK akan ucapannya telah mencemarkan nama baik HMI. Puluhan kader dan pengurus PBHMI mendatangi gedung Baris Grimpori untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dianggap menghina dan juga mencemarkan nama baik HMI. Saud dilaporkan melanggar pasal pencemaran nama baik dan juga fitnah dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara. HMI menilai pernyataan Saud di salah satu televisi nasional pada 5 Mei kemarin telah menyinggung seluruh kader HMI di seluruh Indonesia. Sebelum melaporkan ke polisi, PBHMI telah memberikan somasi kepada Saud untuk meminta maaf secara terbuka namun belum mendapatkan tanggapan dan selain melaporkan ke Baris Grimpori PBHMI juga melaporkan Saud ke Komite Etika PK karena dinilai melanggar kode etik pimpinan KPK. Jadi di beberapa media kami meminta kepada satu, itu dua kali dua bulan empat jam ketika tidak ada respon maka kami akan menimbulkan hukum bahwa terhitung sejak kita mengeluarkan statement di media tidak ada respon sama sekali, tidak ada etikat baik. Jadi seolah-olah pernyataan ini dibenarkan dan itu sistematis. Kadar himpunan mahasiswa Islam di sejumlah daerah berunjuk rasa memprotes wakil ketua KPK Saud Situ Morang atas pernyataannya yang dituding mencemarkan nama baik organisasi HMI. Saud akhirnya mengklarifikasi ucapannya dan kemudian meminta maaf kepada kader HMI. Kadar himpunan mahasiswa Islam atau HMI di beberapa kota menggelar unjuk rasa dan menuntut wakil ketua KPK Saud Situ Morang mundur dari jabatannya. Aksi ini dilakukan menyusul pernyataan Saud Situ Morang dalam acara talk show 5 Mei lalu yang menyinggung HMI sebagai organisasi yang melahirkan kader korup. Dalam acara Saud menyebut kader HMI hanya cerdas saat menjadi mahasiswa namun melakukan korupsi saat menjadi pejabat. Sambil memblokade jalan Urib Sumiharjo Makassar, sejumlah kader HMI kota Makassar berunjuk rasa menuntut wakil ketua KPK tersebut segera melayangkan permintaan maaf melalui media selama lima hari berturut-turut. Aksi serupa juga dilakukan kader HMI Ponorogo, Jawa Timur. Di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Masa menuntut pemerintah meminta wakil ketua KPK tersebut mundur dari jabatannya. Usai menemui anggota DPRD, Masa ke Mapo Res Ponorogo untuk melaporkan wakil ketua KPK tersebut karena dinilai telah melanggar undang-undang dan melakukan pencemaran sama baik. Aksi protes juga dilakukan ratusan kader HMI Nusa Tenggara Barat di depan kantor kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa menuntut Saud meminta maaf melalui media dan mendesak presiden serta komite etik KPK untuk memecat Saud Situmorang. Aksi saling dorong sempat terjadi saat Masa memaksa masuk ke kantor kepolisian. Menganggapi meluasnya aksi protes terhadap dirinya, Saud Situmorang pun memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di gedung KPK Senin Siang. Secara pribadi, Saud mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI. Ia berharap agar kader HMI mengurungkan niat untuk melaporkannya ke kepolisian atas pernyataannya tersebut. Saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI maupun lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman ataupun kesalahan persepsi. Untuk itu, saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut. Wakil Ketua KPK tersebut juga menyampaikan permohonan maafnya pada seluruh kader HMI. Ia mengaku siap merangkul HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa Indonesia untuk menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV Terima kasih.